Intro Gailuwes Al-Hudri melantik 8 pejabat pimpinan tinggi pertama dan administrator di lingkungan Kebupaten Gailuwes bertempat di Palipun Dopoh Bupati pada hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. PJ Bupati dalam sambutannya, rotasi ini sudah berdasarkan ketentuan dan suatu kewajaran dalam tubuh burokrasi yang mana pelaksanaan mutasi ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu melalui Uji Kompetensi dan Komisi Aparatul Sipil Negara, KSN. Lanjutnya menyebutkan mengenai rotasi atau mutasi ini suatu hal yang biasa terjadi dalam suatu organisasi pemerintah karena merupakan tututan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dan berharap kepada pejabat yang menduduki pos barunya agar dapat meningkatkan etos kerja serta hendaknya pejabat yang dilantik ini lebih lagi menanamkan rasa tanggung jawab terhadap negeri yang kita cintai ini. Usai pelantikan ini, selanjutnya PJ Bupati pesannya kepada pejabat Islon II yang dilantik yang menjadi pucuk pimpinan kerja. Tentu harus mampu mengarahkan jajarannya beserta staffnya untuk melaksanakan program kerja yang sesuai dengan arahan pimpinan. Juga Al-Hudri mengingatkan 10 pejabat Islon II yang dilantik untuk mampu membaca visi yang dikedepankan oleh pimpinan dan sekaligus harus memiliki percakapan yang merealisasikan karena para pejabat akan selalu dituntut untuk menguasai yang sifatnya teknis dan non-teknis. Ujarnya Karena sukses itu harus melewati proses, bukan protes dan setelah saya memutuskan untuk melantik hari ini mutasi ini sebagai bentuk evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi serta sudah menjadi hal biasa dalam pemerintahan. Jangan disangkut pautkan dengan kepentingan lain ini murni saya yang lantik tidak ada intervensi dari pihak manapun tegasnya. Atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tiga Bersikap transparan Jujur Objektif dan atas kembali Harapan untuk japan yang baru di PUPR lah Alhamdulillah Saya akan hari ini sudah letik kita di PUPR Insya Allah di sekembali kita akan meningkatkan serana-sana umum yang selama ini mungkin agak tinggal Jadi saya akan membuyakan untuk mencari sumber dana-sumber dana lain Karena kalau kita mengambil selalu dana daumah umumnya aja itu tidak cukup untuk pembangunan fasilitas serana-sana yang ada Insya Allah Mohon doanya dalam waktu dekat kita langsung membuat pusulan-pusulan proposal ke dana APPM di pusat Semoga ini bisa berhasil Karena dana itu masuk kekeluas Insya Allah pembangunan akan lebih bagus ke depannya Alhamdulillah dengan dilantiknya wajah-wajah baru yang menduduki SKPK mudah-mudahan dengan regulasi ini dapat memajukan pembangunan yang ada di Kabupaten Gailuas Harapan kami sebagai masyarakat